Ya, tensi politik dan keamanan di Ibu Kota terus meningkat menjelang aksi 2 Desember besok, namun polisi dan pihak pengunjuk rasa telah sepakat memujudkan aksi damai dan aman demi keutuhan bangsa. Menjelang pelaksanaan aksi damai 2 Desember, beragam informasi yang meresahkan publik beredar. Sebut saja agenda makar yang mungkin diselipkan dalam aksi tersebut, dan perbincangan di media sosial yang mengarah pada kebencian. Namun kekhawatiran tersebut setidaknya bisa deredam oleh kesepakatan antara Polri dan pihak pengunjuk rasa, gerakan nasional mengawal fatwa MUI pada Senin lalu. Hal ini menimbulkan optimisme aksi damai akan berlangsung tertib dan tidak anarkistis. Kesepakatan itu pun diapresiasi sejumlah pihak, termasuk pemimpin majelis pemusyawaratan rakyat. Mereka berharap aksi damai esok bisa menjadi mementum pembuktian masyarakat Indonesia saling menghargai perbedaan. Mari kita jadikan oleh itu untuk pembuktikan pada seluruh kita bahkan dunia bahwa Indonesia yang mayoritas muslim, kita buktikan muslim yang moderat, Islam yang rahmatan di alami. Oleh karena itu, mari saya menghormati, menghargai dalam kebencian kita. Untuk mengamankan jalannya aksi, sekitar 22 ribu petugas gabungan dikerahkan. Mereka yang bertugas di area aksi tidak akan dilengkapi senjata. Petugas kepolisian ataupun prajurit TNI yang bersenjata hanya disiagakan di lokasi vital lain. Tidak ada. Pasukan yang ada di sekitar tempat melayani, mengamankan kegiatan doa dan jikir tidak dilengkapi dengan senjata. Saya ulangi, tidak dilengkapi senjata. Namun, yang di luar ini, yaitu yang berada di sentra-sentra ekonomi, sentra-sentra perkantoran, perumahan yang rawan kira-kira akan terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan, sepertinya itu dilengkapi. Itu pun bila terpaksa dilakukan. Itu hanya peluru, hampa, dan karet. Unjuk kerasa merupakan hak konstitusi warga yang diperbolehkan undang-undang. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan tidak berpotensi memecah belah bangsa. Agus Rumansyah, CNN Indonesia Subpolitik dan Keamanan Ibu Kota terus berekskalasi. Aparat keamanan dan pemerintahan terus giat melakukan koordinasi dan konsolidasi demi menjamin kondusivitas aksi yang populer disebut 212 itu. Nah, sejauh mana jaminan dan keyakinan tidak ada oknum penunggang gelap aksi yang bisa mengacaukan keadaan. Bagaimana publik luas dan Ibu Kota khususnya harus menyikapinya? Untuk pengulasnya malam hari ini sudah hadir di Studio Prime News. Komes Pol Martinus Sitompul, Kabak Penum di Fumas Polri. Selamat malam Pak Martinus. Terima kasih sudah hadir Pak Martinus. Kemudian ada Pak Ajrian Totohari yang merupakan Ketua PP Muhammadiyah. Selamat malam Pak Ajrian Totohari. Malam ini kita tidak bicara golkar Pak ya. Baik, kemudian ada Muradi, Pengamat Politik Pertahanan dan Intelijen. Selamat malam Pak Muradi. Baik, saya akan langsung mulai ke Pak Martinus terlebih dahulu Pak. Jadi bisa dijelaskan lagi, ini disebut aksi super damai. Sudah ada kesepakatan untuk merefresh lagi orang-orang yang saat ini menyaksikan perbincangan kita, dialog kita malam hari ini. Jadi kesepakatan apa saja Pak yang sudah dicapai waktu itu antara Kapolri dengan GNPF sebagai salah satu penggagas aksi ini? Ada beberapa kesepakatan ya, diantaranya bahwa Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya, kemudian Kodam Jaya, dan kemudian pemerintah DKI akan membantu dalam hal fasilitas untuk kegiatan ibadah. Kemudian yang kedua, polisi dan bersama-sama dengan dari GNPF untuk melakukan satu kegiatan bersama untuk mengawasinya. Yang ketiga, kegiatan ini adalah kegiatan ibadah. Ibadah ya? Ya, isinya adalah doa, zikir, kemudian tausiyah, dan kemudian juga sholat berjamaah ya. Dan kemudian yang berikutnya, disepakati pula nanti sekitar pukul 13.00 selesai sholat Jumat, kemudian bisa kembali. Setelah sebelumnya disapa dulu oleh pihak dari... Nah, setelah sholat Jumat diharapkan bisa kembali, maksudnya ini sudah bubar gitu? Ya, sudah bubar ya. Oh gitu. Ya, dari pihak Polri sendiri tadinya menyampaikan untuk pukul 16.00 lah paling lambat, tapi dijanjikan pukul 13.00 sudah bisa kembali ya. Oh, jadi peserta aksinya sendiri menyatakan pukul 13.00 sudah akan membubarkan diri? Ya, sudah akan membubarkan diri. Baik, Pak itu kan nanti ada tausiyah. Nah, apakah aksi ini sebenarnya ibadah, doa, zikir, kemudian tausiyah tadi? Jadi tidak ada tuntutan-tuntutan, karena sebelumnya kan kalau kita dengar kenapa ada aksi ini sebenarnya adalah meminta terkait kasus Ahok, mengawal proses hukum Ahok, terkait dengan perodahan agama, untuk menahan. Yang kita dengar, yang media dengar seperti itu. Nah, yang besok ini kesepakatannya seperti apa? Tidak boleh ada seperti itu? Ya, mungkin bisa saja disampaikan hal seperti itu. Tapi kan dalam kaitannya ini kan proses hukum sudah berjalan, dan kemudian sudah sampai di kejaksaan. Kejaksaan sendiri menyatakan sudah ada di pengadilan, karena sudah diterima dan sudah dimulailah penuntutan. Proses penuntutannya sudah dimulai, sedang ada penyusunan. Nah, tentunya dalam hal ini pihak Polri ingin mengatakan bahwa untuk kasus hukum itu sendiri, itu sudah berjalan dan sudah selesai di pihak polisi penyusunan. Hari ini kan makanya dilimpahkan kan, kemudian kekejaksaan. Nah, tetapi untuk konteks aksi besok itu, apakah dalam kesepakatan itu ada larangan meneriakan tuntutan-tuntutan, ataupun karena kalau kita tahu Tosya ini kan bisa juga masuk pesan-pesan itu. Adakah batasannya tidak boleh dilarang, ataukah bebas saja? Kita tidak sampai ke sana ya, untuk membatasin, mengatakan apa pada saat melakukan Tosya, kita tidak batasin. Karena kalau tidak kan beda tipis ketika tidak bukan sebuah aksi unjuk rasa, tapi kemudian ada tetap melakukan seperti itu, kan artinya sama, atau memang itu dibebaskan saja? Ya, saya kira memang itu dibebaskan ya. Dan tentu dalam hal ini, jangan sampai memberikan satu informasi-informasi yang salah tentunya, kemudian memprovokasi untuk katakanlah bisa menjadi sebuah pelanggaran hukum di lokasi-lokasi. Kita ketahui kan itu akan sangat banyak umat yang hadir ya, masyarakat yang hadir. Dan tentu pengawasan dari masing-masing kelompok yang ada, itu juga penting. Disitulah kita bekerja sama, karena kemampuan keterbatasan personil poli, nanti kita mendorong mereka yang membantu melakukan pengawasan masing-masing umat yang hadir nanti. Itu kerja sama kita ya. Jadi Muhammad sendiri bagaimana Pak, atau hari Anda melihat aksi 2 Desember besok ini, apakah berharap berbeda konteksnya dengan 4 November lalu, atau bagaimana? Ya, kalau Muhammadiyah sendiri kan berada pada posisi bukan penggerak unjuk kerasa ini. Tetapi Muhammadiyah memahami gerakan ini dilakukan. Sebagai kelanjutan dari 4.11 gitu kan. Nah, maka dari itu semua pihak ya diharapkan dapat menjaga berlangsungnya unjuk kerasa ini secara damai, sesuai dengan klaim namanya kan, super damai. Super damai. Dan karena itu sudah merupakan suatu kesepakatan seperti tadi Pak Martinus sudah sampaikan, antara pihak keamanan dalam hal ini kepolisian negara Republik Indonesia, dan penanggung jawab unjuk rasa, karena memang penanggung jawab itu kan yang memang mengorganisasi unjuk rasa ini, dan kemudian memberitahukan kepada pihak keamanan, dan kemudian terjadi interaksi, dialog, kemudian mencapai kesepakatan-kesepakatan. Ya, sebuah pihak diharapkan dapat menjaga kesepakatan itu, dan juga pihak yang lainnya lagi juga diharapkan untuk jangan terlalu mendramatisasi. Jadi ini kan kadang-kadang kan ada dramatisasi ya, dilebih-lebihkan agak eksegerit gitu. Maksudnya seperti apa? Misalnya dikatakan aksi ini akan mencederai NKRI, akan mencederai kebindekaan, bahkan juga ancaman bagi Pancasila dan sebagainya. Itu terlalu dramatis gitu kan. Nah, pandangan-pandangan atau penilaian-penilaian yang terlalu dramatis itu juga bisa memicu kesepakatan yang sudah baik tersebut. Jadi rusak lagi. Nanti ketika di lapangan menjadi berubah. Karena kalau seperti itu kan nanti, tadi seperti Pak Martiru sampaikan, ada dalam mata acara itu kan ada spidato, yang disebut dengan tausia. Tausia, ya. Nah, jika ada penilaian-penilaian atau assessment yang terlalu dramatis, itu kan nanti yang akan bertausia, berpidato kan biasanya merespon kan. Kalau sudah, ya satu pihak mencurigai secara dramatis, di sini merespon defensif, atau menyerang balik, dan sebagainya. Dalam sebuah lautan masa yang sangat besar, itu kan yang kemudian berlaku itu kan psikologi masa juga. Kita tahu psikologi masa itu psikologi yang... Sulit dikendalikan ya? Ya bisa, bukan sulit dikendalikan, tetapi dalam suasana masa berkumpul begitu besar, panas, ada kelelahan, ada kecapean, itu kan mudah tersulut ya. Tersulut oleh agitasi-agitasi, yang sebetulnya agitasi-agitasi itu tadi sebetulnya kan merespon dari kecurigaan-kecurigaan yang terlalu dramatis. Jadi pihak yang diharapkan menjaga kesepakatan ini tidak hanya mereka yang besok melakukan aksi di Monas. Jadi semua pihak menempatkan itu secara proporsional saja. Interpretasi-interpretasi, ya tentu pasti ada ya, ada dimensi-dimensi politiknya. Tetapi juga, maka saya juga tidak melarang, atau tidak setuju dengan penilaian-penilaian, evaluasi-evaluasi, atau segala macam ya. Tetapi jangan ada dramatisasi. Jadi ya, unjuk rasa dalam sebuah negara demokrasi, unjuk rasa itu merupakan hak, tapi unjuk rasa ada aturan-aturannya, jangan sampai anarkis, menimbulkan kekecauan. Satu sisi menjaga itu, sisi yang lain yang tidak ikut aksi ini jangan menilai ini sebuah anti-kebinekaan, begitu ya. Tapi ini sebenarnya sebuah upaya untuk mengawal proses hukum tadi misalnya, dorongan dari masyarakat, maksudnya seperti itu ya. Jadi supaya tidak saling tersulut ya Pak. Baik, kita akan bicara lebih lanjut. Aksi ini kemudian bisa kemudian bergeser menjadi disebut aksi superdamai. Apakah ini keberhasilan dari Presiden Joko Widodo menjalin konsolidasi politik safari-safari ke beberapa elit-elit politik yang dilakukan secara intens beberapa waktu terakhir. Jadi kita akan mengulasnya saat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Prime. Baik, ketika besok tetap bisa berjalan aksi, kemudian berganti menjadi aksi superdamai, dilokalisir di kawasan Monas, tidak mengganggu kepentingan umum masyarakat yang lain. Jadi Anda, warga Jakarta tidak perlu khawatir karena sudah ada jaminan dari kepolisian, tidak akan akses publik terganggu dalam aksi superdamai 2 Desember besok. Tapi apakah ini memang menjadi sebuah keberhasilan Presiden Joko Widodo yang kita lihat beberapa waktu terakhir ini begitu intens menjalin konsolidasi politik dengan sejumlah elit-elit politik, baik dari pemimpin-memimpin partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan maupun pemimpin partai yang menjadi oposisi selama ini? Bang Muradi, Anda menilainya seperti apa? Ya, ada empat hal. Yang pertama memang ini luar biasa, jadi ada infrastrukturnya dikerjakan, infrastrukturnya dikerjakan juga. Berarti katakanlah Pak Jokowi menggalang, mengkonsolidasi di level politik, kemudian di level operasional, teknis, Pak Kapolri, mencoba untuk kemudian memilah sebenarnya. Kalau saya menyebutnya ada empat kepentingan, empat sebelas ya kemarin. Yang pertama itu memang kepentingan politik 2017, 2018, 2019. Yang kedua memang ada raka-raki tadi. Terus yang ketiga juga ada kelompok. Raka-raki mungkin bisa jelaskan? Radikal-radikal kiri. Itu kayak turisme dan sebagainya. Nah yang ketiga itu, itu adalah kelompok yang kemudian memang ingin memanfaatkan momentum. Nah momentum itu kan sebenarnya sedang mau coba dijaga terus. Nah yang terakhir, teman-teman memang ingin penegakan hukum. Nah jadi ya sekarang itu pemilahannya, kalau dalam saya, dalam bahasa sudah hampir satu bulan ini, yang ingin penegakan hukum itu pelan-pelan bergeser, keluar. Nah tinggal kita lihat memang ada tinggal dua, yang pertama adalah yang masih tanda kutip ngeyel bahwa perlu polisi menahan dan sebagainya. Yang kedua adalah memang teman-teman yang punya kepentingan politik 2017, 2018. Ini yang masih bertahan? Masih bertahan. Jadi katakanlah kalau sekarang memang dijaga terus momentumnya, maka yang pasti target utama, bahasa saya paling kanan, mungkin juga menjadi salah satu pertanyaan selesai, kok untuk urusan ahok yang di Jakarta, itu dari mulai Aceh, Papua datang ke sini. Pertanyaan berikutnya ada apa? Atau pada akhirnya misalnya katakanlah kalau polisi misalnya sudah mengerjakan itu, dan pejaksana agung juga sudah melepar ke pengadilan, Alasan penodaran agama itu tidak bisa masuk akal maksudnya? Masuk akal, tapi kan prosesnya buat saya kan itu adalah ada yang terus sebagai pengawasan tadi. Publik begitu sudah diproses, ditersanggakan, saya sih punya catatan bahwa sejak katakanlah zaman Pak Arswendo sampai hari ini, tidak pernah kejadian misalnya penistan agama itu lolos. Ini catatan saya, artinya memang kalau kita percaya sama polisi, sama penegahan hukum, dengan pemerintah, maka sebenarnya itu bisa kemudian reduce ya. Katakanlah misalnya besok cenderung kemudian menegaskan saja, bahwa karena kan sudah dijadwalkan bahwa aksi besok adalah aksi yang kemudian damai dan sebagainya. Jadi menurut saya kira-kira dengan analisis yang evaluasi yang 4 November ketika ada 4 unsur tadi, ketika sekarang sudah ada yang menarik diri, tinggal 2 saja, artinya apakah kemungkinan tidak akan sebesar 4 November atau bagaimana? Secara kuantitas? Nah yang kedua, yang kedua ini menyangkut soal apa namanya target politik. Sudah lagi bicara, saya menyebutnya sebagai, kalau ini kemudian masih menerak, apa namanya, perkatakanlah skema yang dipamatin, kan membayangkan saya itu konser ini, ada panggung besar, ada panggung kecil. Nah yang tadi ditanya sama Mas Indrat adalah yang kemudian kita khawatirkan sebenarnya, ada panggung kecil. Di mana kemudian mereka makan orasi-orasi yang kemudian menurutkan tuntutan yang sama. Tau siah itu? Bukan, kalau tau siah besar. Oh ada panggung kecilnya? Panggung kecilnya, kan. Bisa jadi mereka panggung yang kemudian serdarut dibikin di atas mobil dan sebagainya. Itu yang buat dalam... Itu masih memungkinkan ada terjadi? Memungkinkan sekali, karena memang situasinya kan mungkin dengan ratusan... Tapi artinya dampaknya tidak akan signifikan dong kalau begitu? Iya, tapi dalam konteks misalnya Pasca, Sholat, Jumat, misalnya kalau jadi Pak Martin, misalnya buruh juga bisa kemudian turun, maka ada kemudian provokasi yang saya dalam bahasa saya itu adalah perlu juga kemudian diantisipasi. Nah yang ketiga, ini menyangkut soal misalnya konsolidasi antara teman-teman di polisi dan TNI. Kalau saya bilang bahwa aksi besok itu bukan cuma polisi yang tanggung jawab, tapi juga TNI. Jadi katakanlah misalnya tanda kutip bisa terjadi apa-apa, yang kita tanya adalah dua, polisi dan TNI. Katakanlah Panglima dengan Kapolri. Karena memang mereka yang kemudian menginisiasi sejak 14.11 sampai hari ini. Katakanlah kemarin tanggal 30 November kan. 25 anggaran ya. 30 November kemarin. Itu kan terjadi masih besar. Kan itu diinisiasi oleh panglima. Sekarang pun juga hal yang sama. Artinya panglima akan hadir juga. Jadi ini memang pertaruhan besar buat Pak Kapolri yang memang menginisiasi aksi yang sejadah panjang menjadi kemudian hanya di Monas dengan kemudian dukungan dari teman-teman di TNI. Baik, Pak Martinus artinya tadi bisa mungkin Anda tanggapi soal panggung kecil, kemungkinan panggung-panggung kecil yang kemudian ada agenda lain itu bagaimana kemudian menangani ya Pak? Ya, dalam pembicaraan, dalam kesepakatan itu kan memang sudah tidak ada lagi. Jadi terpusat kemudian nanti di... Katang besar ya. Kemudian ya kalau misalnya ada, ya kita akan sampaikan lah. Karena kita kan bergabung nanti itu dengan dari timnya yang GNPF untuk sama-sama memberitahukan, mengingatkan untuk sebuahnya tidak ada panggung-panggung kecil lagi. Bagaimana dengan kemungkinan ada aksi juga para buruh yang menurut ketua dari KSPI-nya sendiri itu tetap akan melakukan aksi besok? Informasinya di balai kota? Ya, sampai saat ini memang sedang dibangun komunikasi ya untuk supaya tidak jadi ya. Kita sendiri memang ada pemberitahuan, tapi kita tidak memberitahukan, tidak memberikan STTP, surat tanda terima pemberitahuan ya. Artinya bahwa kita tahu ada kegiatan itu, tetapi dalam hal ini kita lebih fokus kepada pengamanan kegiatan ibadah ini sendiri. Saat ini masih berlangsung terus komunikasi untuk... Tapi masih akan berlangsung besok yang untuk teman-teman buruh ini? Ya, sampai saat ini tadi informasi yang saya terima ya, tetapi kita masih terus berupaya untuk di lain waktu saja. Kalau maksudnya merubah saja, meminta merangkan gitu? Ya, jadwalnya tidak besok ya. Oh itu apa namanya, berdiskusi ya? Bukan keputusan dari kepolisian? Ya, kalau kita tidak... Soal memberi izin atau tidak memberi izin itu? Karena ini bukan soal izin, kalau dia hanya memberitahukan. Nah kemudian kita memberikan, setelah kita berdiskusi kita dengar mereka korlapnya siapa, atributnya yang dipakai apa, alat peraganya apa, berapa jumlahnya, setiap 100 orang itu siapa yang memimpin. Itu dalam diskusi kita. Ternyata dalam diskusi itu, kita mengatakan bahwa, ya kami tahu bahwa Anda akan melakukan kegiatan, tapi kami tidak akan mengeluarkan surat Anda terima pemberitahuan. Artinya bahwa, ya silahkan, kalau kamu mau melaksanakan, ada apa-apa tanggung resiko sendiri. Karena kita tidak melakukan pengamanan. Namun sebaliknya, di dalam kita, kita berupaya untuk bagaimana tidak terjadi besoknya. Tidak terjadi, agar mereka tidak hadir. Itu undah dulu begitu ya. Baik, Pak kalau kemudian soal isu makar yang pernah didengungkan oleh Kapolri. Ini kan sampai sekarang belum dicabut nih, oh tidak ada ternyata makar misalnya, atau bagaimana. Nah menjalankan sebesok itu masih ada tidak sebenarnya indikasi-indikasinya. Kita lihat di 4.11 kan ada yang kita sembilan orang yang ditangkap, ya. Yang dalam kaitan mereka mengirim, rekrut, yang dia berafiliasi kepada Barunaim, orang ISIS, ya. Nah itulah yang kita sebut itu, bahwa itu adalah makar, ya. Potensi itu ada, ya. Dan terbukti di 4.11, ada mereka sembilan orang, dan kemudian kita lakukan penangkapan, penindakan. Dan kemudian beberapa kaitan dengan aksi teror juga, yang di Majalengka ada 4 orang, dengan bahan-bahan yang daya ledaknya cukup high, eksplosif, itu kita lakukan upaya pencegahan dengan menangkap mereka. Itu kan bisa saja. Untuk yang 2 Desember besok? Ya, potensi sampai saat ini. Indikasinya masih ada, masih informasi yang diterima dari intelijennya? Ya, perkiraan keadaan bagi kita sampai kepada yang sangat kontijensi. Karena ini kan kerumunan crowd, ya, kemudian dan jumlah umat yang sangat besar. Tentu potensi adanya satu gangguan keamanan itu kami inventarisir. Sampai kepada nanti cara bertindak kami nantinya tentu kita pilih untuk katakanlah untuk bisa mencegah. Jangan sampai korban bertambah, misalnya. Seperti kemarin yang 4.11. Tentu itu kan kita lokalisir, itu. Lokalisir, tidak semua, aparat tidak menyerang, ya, bertahan. Nah, kemudian yang melakukan upaya-upaya penangkapan juga dari personil lainnya. Tidak mereka yang berhadapan langsung. Oh, begitu, ya. Jadi model-model dan teknik-teknik pengamanan itu terus kita perbaiki-perbaiki. Dan kita tentu ingin menghadapkan, mendapatkan satu, katakanlah pengamanan yang menyenangkan semua pihaknya. Dalam istilah kami, kami katakan ini adalah pelayanan, pelayanan polisian. Baik, kekhawatiran soal makar seperti itu tadi bagaimana menurut Anda, Pak? Ketika dilekatkan akan bisa menunggangi sebuah aksi seperti, ya, katakan 4 November lalu, kemudian besok 2 Desember ini? Ya, sebuah gerakan masa sebesar itu kan hanya mungkin digerakkan dengan suatu keyakinan, suatu keimanan. Maka saya tadi katakan berlebihan kalau melihat peristiwa tersebut semata-mata dari perspektif politik. Ya, tapi juga berlebih-lebihan kalau mengatakan bahwa dalam muncul rasa dengan masa sebesar itu, tidak ada politik yang sama sekali. Itu juga dua-duanya saya rasa berlebihan. Jadi bagaimana harus melihat perspektif? Ya, maka tadi saya katakan bahwa harus melihat peristiwa yang sangat besar ini secara proporsional, kan. Melihatnya secara proporsional. Kalau orang memahami makar, makar itu kan hudeta ya, pengambilan kekuasaan secara tidak konstitusional. Sebuah pemerintahan yang sah, yang dipilih melalui pemilu, bahkan pemilu secara langsung, dan karena itu memiliki legitimasi dan keabsahan politik yang nyaris putlak ya. Nah, itu pengambilan kekuasaan yang tidak sesuai dengan jadwal demokrasi, lima tahunan yaitu makar. Yang sangat susah dipahami adalah ketika yang dicurigai sebagai pelaku makar itu adalah orang-orang sipil. Apa lalu kalau demo ini misalnya nanti 3 juta lalu berhasil masuk di istana, mengambil istana itu, lalu kekuasaan itu sudah terambil alih, kan tidak kan. Itu kan cuma simbol-simbol kekuasaan saja atau menduduk begitu, tidak apa. Tapi biasanya pengertian makar itu ya pasti di belakangnya ada militer seluruh dunia. Biasanya seperti itu ya? Oh iya, karena namanya kudeta itu kalau tidak militer pakai apa, begitu kan. Nah, bahwa di antara yang hadir itu, ada kepentingan-kepentingan politik, misalnya ada yang ingin mendelegitimasi pemerintahan ini, mungkin memberikan isyarat-isarat tertentu pada pemerintah ini supaya, eh hati-hati, be alert ya, itu mungkin saja ya. Karena ini kan pemerintah itu kan membuat kebijakan-kebijakan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah, bahkan juga kebijakan-kebijakan publik, bisa saja menimbulkan ketidakpuasan, kekecewaan, dan sebagainya. Orang kan juga melihat kan misalnya loh, bagaimana ini angka jiri rasio yang menunjukkan kesenjangan ekonomi sampai 0,41. Tentu kalau orang melihat secara objektif kan, dan tidak nihilistik gitu kan, namanya 0,41 kan angka itu kan tidak melompat dari tadinya, misalnya 0,20 begitu masuk pemerintahan Jokowi langsung 0,41. Nah, tapi ini kan sebuah akumulasi ketidakpuasan dari pemerintah-pemerintah sebelumnya, nah lalu kemudian menimbulkan orang bersikap lebih kritis, kadang-kadang kritisnya itu over, over, over kritis, ibarat orang memutar radio, ada yang memutar keras sekali, ada yang ini. Jadi orang-orang yang memutar radio terlalu keras ini juga jangan serta-merta diberikan tudingan-tudingan atau penilaian-penilaian makar, itu politiknya. Atau juga tudingan-tudingan yang terlalu ideologis gitu loh. Terlalu ideologis itu, ya ini masalah, masalah kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kan nyatanya ada yang tertinggal secara ekonomi kan, Presiden sendiri kan juga menunjukkan bahwa Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga ketika berkunjung ke PP Muhammadiyah juga menyampaikan, Pak ini memang sangat meresokan kita, 1% penduduk Indonesia menguasai 50-56%. Kalau angkanya itu dinaikkan jadi 10%, itu menguasai 78%. Ketika Presiden Jokowi datang beberapa hari kemudian bukan 1%, kurang dari 1%. Artinya kan ini sebuah statement yang resmi, yang ofisial, yang juga menunjukkan kepada kita terjadinya kesejahteraan-kesejahteraan itu. Artinya kan kita bisa memahami bahwa memang banyak, setidak-tidaknya cukup besar ada orang-orang yang kecewa. Tapi bukan berarti maksudnya, Tidak harus berarti kemudian makar, lalu atau ideologis itu terlalu jauh. Orang kecewa dengan kebijakan pemerintah, jangan lalu kemudian dilangsung di judge sebagai mau merusak, mengganti Pancasila dan sebagainya. Ini juga itu yang saya maksudkan. Tapi kajiannya akan seserius apa sih Pak Muradi? Apakah memang, katakanlah tadi sudah ditangkap waktu 4 November, ada beberapa orang, jari-jaringan Bahru Naim bahkan masuk di pas 11 itu, sesignifikan itukah bisa masuk? Atau memang karena menunggangi masuk saja sebenarnya? Akan seberdampak apa sih, tidak ada kekhawatiran soal itu? Nanti kita ulas, kita tahan dulu ya. Kami masih akan segera kembali. Baik, sebelum kita berbicara bahwa besok aksi itu super damai, benar-benar terwujud secara damai atau tidak, kita coba ulas dulu, seberapa signifikan sih kalau memang misalnya ada yang menunggangi itu akan bisa berhasil di aksi besok? Menurut Anda, kajian secara intelijen. Beberapa hal misalnya terkait dengan Arab Spring ya, yang gagal dan yang berhasil, itu kan dimulai dari aksi massa. Dan kemudian juga memang banyak, karena salah satunya dalam yang misalnya memang, kalau tadi Mas Tohari bilang berlebihan, tapi faktualnya begitu. Faktualnya bahwa aksi massa itu tidak bisa kemudian kita seolah-olah diwisahkan dari konteks politik. Karena memang ini adalah bagian dari skema dalam konteks demokrasi. Jadi di Undang-Undang 1998 juga mengatakan itu. Tapi begini, saya sih memahaminya, apa yang dikatakan Pak Tito beberapa waktu soal makan itu ada tiga hal. Yang pertama memang ini adalah bagian dari betting ya, memancing saja. Kita pengen tahu. Memancing apa? Memancing teman-teman yang kemudian memang selama ini ada di belakang, ada yang sebagian ikut menjadi penunggang tadi. Yang kedua memang juga untuk cross-check sebenarnya. Cross-check apakah memang ada di antara, jangan-jangan nih ya, di antara kita sendiri juga nggak clear. Nah yang ketiga memang ini menyangkut soal sebenarnya untuk kemudian memilah tadi. Kalau dalam saat saya nyebutnya memilah karena apa? Karena yang 80% itu adalah yang memang ingin penegahan hukum. Dikluarin dulu. Nah sekarang itu kan yang kemudian ingin makar itu kan juga pelan-pelan model kayak kemarin ada benda ragam dan sebagainya kan sudah dikeluarkan juga. Tinggal dua tadi yang saya bilang. Mudah-mudahan sih besok clear ya. Karena asumsinya begitu berdoa bersama-sama dengan puluhan ribu, maka kemudian itu clear sama sekali. Yang 80% ingin penegakan hukum kasus Ahok ini, itu sudah keluar artinya besok 2 Desember? Harusnya, harusnya tidak ada lagi. Sudah tidak ada? Harusnya ya. Tapi kan memang ini kan juga kita menyakut soal media sosial booming ya. Dimana kemudian orang, kadang-kadang misalnya kayak kemarin 4-11 saya kebetulan di lapangan, orang memang pengen datang cuma pengen apa sih? Rame saja. Dia datang ke istiqlal, kemudian pakai baju, ada juga dikasih sebagian segala macam. Berkumpul bersama. Berkumpul dan segala macam. Dan beberapa dari mereka tidak ada membayangkan misalnya akan sepanjang ini. Jadi ketika kemudian misalnya diputuskan bahwa ada isu misalnya ketika dimunculkan bahwa polisi akan menerangkan ahok beberapa hal berikutnya, mereka bilang ya sudah kita tunggu saja. Nah itu yang kemudian yang dalam bahasa itu 80% dikeluarkan. Walaupun mungkin ada beberapa kemudian, ah coba deh kita kawal sampai kemudian ditangkap. Kan begitu. Kan tentu-tentu begitu. Begitu ditangkap, namanya di penagakan hukum kan, tersangkakan, pengen ditahan. Nah nanti begitu pengen ditahan, pengen juga kemudian penahanan yang lebih, apa lebih apa, lebih apa, lebih, lebih dalam dan sebagainya. Lebih lama dan sebagainya. Pak, sebenarnya soal isu tuntutan sebelumnya aksi ini kan sebenarnya beredar ketika ada keinginan untuk melakukan penahanan setelah ahok itu tersangka. Kan sekarang memang faktanya dari kepolisian memang sudah melimpahkan ini kekejaksaan. Tapi kan kita tahu hari ini kekejaksaan juga tidak menahan. Saya tidak ingin berbicara soal apakah ditahan atau tidak. Tapi ini kan ditangkap lagi oleh mereka bahwa oh tidak jadi ditahan. Nah apakah ada jaminan besok itu tidak akan ada dalam kesepakatan mungkin bergulir soal ingin ditahan, ingin menginginkan penahanan ahok, ingin menginginkan penahanan basuki cairan punama misalnya seperti itu. Apakah sudah ada kesepakatan tidak berbicara lagi soal itu atau bagaimana Pak? Kalau itu kita tidak sampai ke situ ya mengatakan. Tapi sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan bahwa proses hukum itu berjalan. Kalau soal penahanan kan sudah dijelaskan dari awal ada alasan subjektivitas dan objektivitas. Artinya bahwa memang penyidik memandang perut tidak perlu saja ada penahanan. Nah kalau nanti apakah ada jaminan mereka akan berbicara atau tidak ya. Ya saya kira itu kita kembalikan kepada beliau-beliau itu ya. Kemudian tentu dalam hal ini kita ingin menyampaikan bahwa kesepakatan kita adalah pelaksanaan ini damai, jangan sampai diprovokasi. Tadi Pak Tohari juga menyampaikan, memprovokasi. Sehingga nanti timbul satu katakanlah kericuan-kericuan kecil yang bisa berkembang. Karena kita sendiri kan nanti hadir bersama-sama di situ ya. Jadi tidak sampai kepada kita, berharap lah jangan sampai ada terjadi sesuatu. Dan harapan kita juga misalnya ada ria-ria kecil misalnya, ya dari masyarakat, dari umat sendiri di situ yang bisa menghentikan sendiri. Sebelum kita yang menghentikan, itu salah satu dari poin-poin kesepakatan kita. Jadi sudah ada memang panitia-panitia ini ya Pak ya? Ya, kita bangun panitia-panitia itu untuk bisa menjaga umat, menjaga pelaksanaan ibadah itu dengan baik, lancar. Oke, Pak sekarang kan terkumpul mereka itu ada di sejumlah masjid-masjid yang ada di ibu kota. Ini bagaimana menyebar tim pengamanan agar bisa mengawal mereka? Karena lokasinya memang dikhususkan di kawasan Monas saja kan Pak. Ini bagaimana Pak pengaturan ini ya? Ya, kalau soal taktis dan teknis di lapangan, tentu kita punya pola pengamanan terbuka dan tertutup ya. Kita bangun komunikasi juga dengan para tokoh-tokoh, ada kontak-kontak person, itu bagian yang sangat teknis ya. Artinya dari awal kita mengawal itu, ya kita sudah ingin memastikan bahwa pengawalan yang kita lakukan itu sampai kepada tempat tujuan dan di tujuan terlaksana kegiatan itu dengan baik dan begitu keluar, menuju luar daerah misalnya, itu juga berjalan dengan baik. Nanti juga bila mereka yang tadinya naik kereta api, kita sudah bangun komunikasi juga dengan pihak kereta api untuk bisa membantu memulangkan kenderaan-kenderan, bus-bus juga. Artinya di sini bahwa PORI, TNI, dan pemerintah DKI itu siap untuk membantu fasilitas untuk terlaksananya ibadah ini dengan baik. Ibadah ini berarti bahasanya dari kepolisian ibadah begitu Pak? Ya, saya kira kita harus sampaikan hal tersebut ya, supaya masyarakat juga tidak berpikir dengan 4-11, situasi 4-11 ya. Sangat beda sekali, ya oleh karenanya juga kita berharap masyarakat bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Oke, Pak sebenarnya yang Anda tangkap sendiri ketika 4-11 itu kan resahkan untuk mengawal proses hukum, kemudian dijawab sudah akhirnya status tersangka terhadap AHOK yang diduga melakukan penodaan agama. Nah, apakah soal keinginan penahanan terhadap AHOK ini hanya sebagian saja yang ingin punya kepentingan politis tadi, ataukah memang yang mengawal kasus hukum ini juga menginginkan hal itu? Ataukah menunggu saja berjalan sampai ke pengadilan? Ya, saya rasa ini kan ada faktor-faktor terutama pandangan tentang equality before the law, persamaan di depan hukum. Orang ini kan juga melihat pada hal yang sama di masa lalu, kan? Orang kan membanding-bandingkan kasus-kasus penestaan agama, kenapa kalau yang dulu ditangkap, bahkan sebelum diperiksa, ditangkap, kok ini tidak, dan sebagainya. Itu kan kayak hal seperti itu kan viral, kan? Menurut Anda itu sangat masif keinginan itu, yang Anda tangkap? Ya, saya tangkap begitu, dan kami di Muhammadiyah ya menangkap saja apa yang tersurat, ya. Karena kalau menafsirkan yang tersirat itu menjadi spekulatif. Seperti misalnya ketika orang membandingkan antara ini dengan Arab Spring. Arab Spring itu jelas eksplisit. Gerakan rakyat turun ke jalan, eksplisit minta, apa itu, Hosni Mubarok turun. Minta Ben Ali turun. Minta Muhtaradi turun. Itu memang eksplisit. Kalau ini kan tidak kan, nggak nyampe ke situ. Belum. Sampai sekarang bisa. Indikasinya benar belum atau? Sebagai orang yang optimis, saya mengatakan tidak. Tidak ada. Bukan mengatakan belum. Ya, sebagai orang yang optimis dan positif ya, memandang hal ini. Maka dari itu kami di Muhammadiyah misalnya, ya merespon secara positif saja. Misalnya tadi ketika saya berangkat ke sini, Muhammadiyah akan menyediakan tim kesehatan. Kami berangkat ke sini mungkin sudah sekitar 35-36 ambulan, sudah siap di PP Muhammadiyah yang dekat di Tugutani. Dengan tim medis yang... Walaupun penggagas aksi ini bukan... Bukan, tapi kita kan kemanusiaan, jangankan ini umat Islam. Gerakan kemanusiaan Muhammadiyah ini kan nggak peduli agama. Kenapa Nepal pun mereka datang kan? Dan kita juga punya kerjasama dengan Humanitarian Forum Indonesia, organisasi-organisasi yang berbasis keagamaan yang berkembang penolong. Ya, artinya supaya kita ini semua pihak mendinginkan suasana, agar suasana juga kondusif, bagus. Ya, apa yang tersurat yang kita ini dan kita merespon itu semuanya dengan positif juga. Kami mempersiapkan, mempersiapkan itu dan kebetulan saya ketua yang membidangi itu. Ya, semua yang akan turun di sana sebagai relawan tim medis. Jadi, intinya tidak akan sangat mengganggu ketika tuntutan terhadap penahanan ini tetap digulirkan, maka tidak akan sangat mengganggu ya? Akan merubah psikologi masa besok itu menurut Anda? Saya rasa enggak ya, saya rasa enggak. Saya rasa itu juga diskusi-diskusi yang kira-kira akan dipidatukan besok seandainya masuk ke situ. Itu juga diskusi-diskusi yang ada di media sosial. Ini kan bukan sesuatu yang jumping, melompat itu. Saya rasa pihak kepolisian negara Republik Indonesia juga mengikuti diskusi-diskusi media sosial arahnya kemana. Bahwa ya, bahwa kemudian ada elemen-elemen yang akan memanfaatkan itu secara politik, pasti. Tapi dampaknya tentu tidak akan terlalu. Ya, tapi kita harus menilai sebagai sebuah arus utamanya kan. Arus utamanya, nah soal ada arus yang tidak utama, yaitu urusan Pak Muradiri. Baik, Pak Muradiri, apa yang paling penting menjadi catatan Anda kira-kira yang perlu diwaspari betul oleh kepolisian dan mungkin dengan kemampuan intelijennya, bahkan juga mungkin TNI, karena kasus ini proses hukum ini kan masih berjalan, ini sekarang masih baru dilimpahkan ke Jaksandra lebih dahulu begitu kan. Ya, yang paling sebenarnya memastikan bahwa buruh besok tidak turun juga. Karena itu juga jadi, jadi apa, apa, karena gini buruh itu kan juga punya tonton yang kurang lebih diintegrasikan. Ya. Bukan bicara WMR, WMP, tapi kemudian diintegrasikan, minta ahok ditahankan juga sebenarnya agak, agak tidak terlalu, apa, make sense untuk konteks itu. Tapi itu dicoba untuk kenapa, karena memanfaatkan momentum. Nah, yang kedua memang tadi, mungkin Pak Martin juga bisa lihat nanti, ini saya masih khawatir sebenarnya, bukan khawatir dalam konteks penanganan, tapi ada apa, ada apa, panggung-panggung kecil tadi. Panggung kecil ya, itu menjadi penting, itu juga perlu diantisipasi. Yang ketiga, ini menyangkut soal ketika pulang Pak Martin, jadi kan kalau memang katakanlah misalnya saya hitung maksimal jam 5 sudah bersih. Tapi kan dengan konteks misalnya kalau buruh besok masih hadir, maka itu akan menjadi rumit karena ada terbelah fokus itu. Karena 4 November itu juga ketika malamnya, ketika mau bubar itu yang jadi rusuh ya. Nah, yang keempat ini, yaitu dia pernah memaksimalkan kerjasama dengan teman-teman di TNI. Karena ini saya bilang sekali lagi, ini bukan hanya pekerjaan Polri, tapi juga ini pekerjaan besar yang kemudian juga harus diintegrasikan dengan teman-teman di TNI. Sebagai penutup Pak, Martin bisa menyampaikan ke publik, ke masyarakat bahwa besok itu benar-benar aksi yang tidak akan mengganggu akses publik, aman, secara umum bagi mereka yang tidak ikut aksi, tapi bagi yang ikut aksi tetap bisa menyampaikan aspirasinya di tempat yang telah, mungkin Pak bisa disampaikan. Ya, saya kira kepada masyarakat Jakarta ya, khususnya yang akan melakukan aktivitas, silakan beraktivitas seperti biasa. Polri itu sudah semaksimal mungkin merencanakan pengamanan di ibu kota terkait dengan kegiatan ibadah yang akan datang. Tentu dalam hal ini kami juga ingin memohon dukungan dari masyarakat untuk bisa menjaga bersama-sama ketenteraman, keamanan yang ada yang selama ini sudah terbangun, untuk kita jaga bersama-sama. Media sosial dipantau juga ini Pak ya? Ya, itu jelas, media sosial dan akan kita lakukan upaya-upaya tegas ya, kepada mereka yang melakukan upaya-upaya provokasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Martinus, terima kasih juga Pak Jianto Tohari dan juga Pak Muradi telah bergabung bersama kami. Semoga besok memang benar-benar aksi yang super damai seperti yang dijanjikan. Terima kasih, selamat malam.